Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK menemukan uang puluhan miliar di deposit box milik Rafael Aluntri Sambodo. Uang tersebut berjumplah setidaknya 37 miliar rupiah yang ada dalam pecahan rupiah dan juga asing. Saat dikonfirmasi, Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana menjelaskan bahwa uang tersebut adalah bagian dari dana yang telah diblokir oleh PPATK. Dan di temuan ini, PPATK juga membenarkan uang tersebut milik mantan pejabat Direkturat Jenderal Pajak, Rafael Aluntri Sambodo. Seperti diketahui bahwa sejauh ini tercatat ada 40 rekening Rafael Aluntri yang telah dimutasi. Dimana dari 40 rekening itu tercatat ada mutasi berjumplah 500 miliar rupiah. Dan di total tersebut rekening istri Rafael Aluntri, yakni Ernie Meike, yang paling banyak diblokir. Ivan mengatakan pihaknya menemukan banyak transaksi selama periode 4 tahun tersebut. Satu di antaranya mengenai transaksi ke luar negeri, pemblokiran sejumlah rekening di atas sebagai buntut ditemukannya harta tak wajar oleh Rafael Aluntri. Terima kasih telah menonton!